Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video guide mungkin kalian bingung kalau kalian buka e-shop yang region Jepang gitu dan ya mungkin disini saya akan coba sedikit translate karena ya saya nggak bisa translate semua juga ya dan karena bahasa Jepang saya masih payah juga sih dan disini untuk menu yang pertama gitu ya ini adalah Piku Apu atau mungkin pick up jadi biasanya tuh kan kalau release-release baru tuh kalau di yang e-shop yang Amerika tuh suka ada gitu yang namanya pick up gitu kalau di e-shop Jepang ya walaupun di Amerika kayaknya apa ya new release ya kalau nggak salah ya namanya nah disini untuk yang cari disini adalah tulisannya adalah new ryoku shite kudasai gitu atau mungkin new ryoku ya new ryoku kalau nggak salah new ryoku shite kudasai jadi atau atau mungkin silahkan masukkan gitu atau please enter please insert gitu kalau bahasa Inggrisnya ya dan di atasnya ada tulisannya kiwado kiwadokara sagasu atau mungkin cari keyword gitu kalau bahasa Inggrisnya disini juga ada genre atau mungkin genre disini juga ada kanji O dan itu adalah join ya atau mungkin DLC ya jadi ini adalah DLC konten DLC gitu ya kalau misalnya kalian pengen cari DLC doang kalian bisa cari gitu kan dan disini juga ada genre-nya walaupun yang dua ini saya nggak tahu nih ini apa kanjinya gitu untuk yang ini apa ini demo gitu ya Oh yang sesuai harga ya yang ini yang bawah ini adalah untuk Oh oke yang baru mungkin ya nggak tahu juga sih untuk kanji yang ini untuk yang dua ini saya nggak tahu gitu nah jadi setelah pick up gitu ya misalnya kalian pengen lihat gamenya gitu untuk bahasa yang disupportnya apa aja biasanya untuk first party nintendo kan karena nggak ada voice actornya ya atau mungkin focus is first actress gitu itu nggak ada jadi untuk suaranya tuh gitu untuk bahasanya tuh biasanya support inggris dan ya memang support inggris gitu jadi disini ada bahasanya nih saya akan mulai dari yang paling kiri dulu ya tayo gengo gitu atau mungkin supported language nya kalau bahasa Inggrisnya nihongo atau mungkin bahasa jepang ada ego bahasa inggris ada supenggo atau bahasa spanyol atau spanish ada fransugo atau bahasa perancis atau frans ada doitsu doitsu adalah ada doitsugo itu adalah bahasa jerman ada itariago bahasa italia oranda itu adalah belanda dan russia adalah rusia untuk kankoku kankokugo bukan sih untuk korea nggak tahu juga sih saya nggak nama namanya nggak tahu ada kankokugo dan ada cukakugo dan ada yang simplified dan ada yang tradisional ya ya walaupun saya nggak tahu sih untuk kanjinya tapi saya tahu itu adalah korea gitu untuk namanya gitu kanjinya doang saya tahu cuman dibacanya apa saya lupa gitu dan sini juga ada pureimodo atau mungkin play mode jadi ada TV tabletop sama handheld gitu di bawahnya ada hitsuyo na nggak tahu sih saya yang kanji yang keduanya apa tapi kayaknya itu adalah space gitu jadi hitsuyo itu adalah necessary atau mungkin required gitu jadi yang dibutuhkan gitu pureijin nggak tahu sih untuk kanji yang itunya itu adalah hitori atau mungkin single player gitu jadi cuma bisa satu orang yang bisa kita mainnya gitu dan yang dibawahnya adalah tayo kontorora gitu ya atau mungkin supported controller itu adalah nintendo switch pro gitu yang dibawahnya lagi ada sebudeta oh nggak tahu itu untuk kanjinya apa tapi ini kayaknya online sebudeta gitu mungkin save data yang online jadi backup save data lah gitu dan tulisannya adalah tayo atau mungkin supported gitu dan dibawahnya ada janru atau mungkin genre gitu ya jadi tipe gamenya kayak gimana itu adalah akusyon atau mungkin action slash adopenca gitu atau mungkin adventure gitu atau mungkin petualangan gitu dan yang dibawahnya adalah release date nya 2021 untuk tahunnya bulannya bulan 7 16 gitu untuk harinya gitu dan disini juga kayak misalnya ada kayak menu-menu kayak gini gitu ya subete miru atau mungkin subete itu adalah all gitu atau mungkin entirely kalau bahasa inggrisnya jadi subete miru adalah si all biasanya atau mungkin atau si entirely gitu dan untuk poin yang pertama pun saya juga dari sini nggak akan teraset semua juga ya karena ngapain juga nggak penting gitu ya cuman untuk kanji yang menurut saya yang lumayan penting nih untuk yang ininya untuk yang poin yang ketupat biru itu adalah monogatari atau mungkin story hmm dan yang saya apa ini buat batan pokoknya sekarang bisa pakai batannya untuk sekarang ini tayo gitu atau mungkin sekarang tuh tombol itu disupport gitu sama ini poin yang paling bawah nih gitu ya itu disupport gitu untuk itunya dan disini juga ada moraeru poin to atau mungkin poin yang didapat gitu poin poin gets kalau bahasa inggrisnya mungkin ada 329 gitu poinnya dan untuk kanji yang di tombol beli ini saya nggak apal kecuali yang yang irunya atau mungkin yang high irunya saya tahu itu untuk masukin Nisusumu itu kayak proceed gitu kalau nggak salah ya di bahasa inggrisnya gitu jadi kalian masukin ke kanjang lah gitu intinya kayak gitu dan ini juga ada ratingnya cero A gitu jadi kalau di Jepang itu adalah cero gitu dan kayaknya sih kayaknya sih ya itu doang sih ini untuk ini Nintendo no Sofuto ini dibacanya gitu ini adalah software-software dari Nintendo dan Nintendo memang tidak ditulis dengan kata kana ya saya juga tekejut juga sih nggak ditulis pake kata kana Nah setelah itu disini ada new juga gitu ya ada new ada yang baru gitu seperti biasa aja sih seru atau mungkin sale dan disini juga ada ranking atau mungkin ranking ada disini ada subeteno Sofuto jadi yang semua softwarenya gitu ya jadi ada semua software dan disitu juga ada download kodo Sofuto walaupun kanji yang itunya saya nggak tahu enggak masih belum apal saya jadi ini ada yang semua software atau mungkin ada yang download doang gitu jadi yang digital lah gitu yang kan kadang-kadang ada software yang nggak ada fisikalnya ya kayak among us gitu ya among usus gitu kayak among us nggak ada nah disini selanjutnya adalah Mosugu Hatsubai gitu atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya sih harusnya ya kalau secara literally sale soon gitu atau mungkin dalam waktu dekat itu bakal dijual gitu cuman kalau apa kalau transit yang benarnya adalah coming soon ya untuk bahasa Inggrisnya gitu disini juga ada Mosugu Hatsubai ada tanggalnya juga gitu ya biasa untuk bulan dulu gitu sebelum hari biasanya untuk bahasa Jepang jadi tahun bulan terus tanggal kalau di Indonesia kan tanggal bulan tahun ya jadi dibalikin gitu posisinya kalau di Amerika atau mungkin di US itu bulan dulu baru tanggal baru tahun gitu dan ya kayaknya cukup gitu doang sih untuk tutorialnya disini juga ada Nintendo Switch Online dan disini juga ada Banggono Nyuraku kayaknya ini Banggo bukan sih jadi kan kayak tai Banggo jadi kayak kontak number kayaknya ini untuk masukin kode ya maksudnya Banggono Nyuraku gitu dan sini kita masukin kode misalnya masukin kode dan nanti tinggal di confirm aja nanti tinggal di confirm confirm aja sih dan kayaknya gitu doang sih untuk di e-shopnya mungkin mungkin tambahan mungkin ya di ininya di profile gitu karena sebenarnya sih kalau kalian memang udah hafal di e-shop yang Amerika kalian mau pindah ke e-shop manapun kalian udah pasti paham sih harusnya kecuali yang tayo genggo tadi atau mungkin yang supported language ya dan disini untuk list yang pertama adalah Hoshi Monori Suto atau mungkin Hoshi itu adalah wish atau mungkin yang lu pengen gitu gitu jadi apa wish list gitu untuk bahasa Inggrisnya gitu dan disini download kode kayaknya ini untuk kanjinya ini adalah hari mungkin ya atau mungkin ulang gitu jadi download ulang karena untuk yang e-shop yang inggris ini adalah hari download gitu dan sini ada go goryo 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 shetsumei jadi ini untuk penggunaan mungkin ya nggak tahu ya ini kalau nggak salah kanji yang ini tuh untuk penggunaan sih yang saya tahu gitu utilization kalau di bahasa Inggrisnya kalau nggak salah iya iya kayak gitu doang sih dan ya kayaknya udah gitu doang sih untuk tournya mungkin mungkin lebih banyak di yang tadi pick up ya yang di pick up punya dan iya nggak apa-apa lah gitu sih cuman pengen share aja gitu mungkin bagi kalian yang pengen beli di e-shop dan nggak tahu gitu cara bacaannya dan kalau kalian memang udah terbiasa sih udah terbiasa sama e-shop yang Inggris kalian nggak akan nggak akan kebingungan dan mungkin saya sih yang paling bingungnya kayaknya sih yang ini ya yang di tayo gengo ini gitu karena untuk tayo gengonya ini pakai kanji dan kata kana gitu nggak ada hiragana dan walaupun kalian sebenarnya sih bisa pakai Google Translate gitu ya cuman ya mungkin kalau kalian nggak percaya Google Translate ya kalian bisa coba untuk yang tadi udah saya jelasin gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya semoga membantu kalian yang mau belanja di e-shop region Jepang mungkin dan ya thanks for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati